Kali itu saya akan sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan Bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini Dan tidak akan bergeser sedikit Yang cekal hanya untuk subhanahu wa ta'ala Perubahan adalah genis saya Perubahan adalah genis saya Jangan khawatir, saya tidak akan bergeserkan lagi Kita terus dalam gerakan perubahan ini Berhormati teman-teman media Dan selamat datang di sekalian Injinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini Dan mohon teman-teman simpatisan untuk berkenan mengikuti sampai tuntas ya Kita yang sampai tuntas Jadi tenang dulu ya Alhamdulillah kami bersyukur sekali Bahwa gerakan perubahan yang kita kerjakan bersama-sama Selama beberapa bulan ini Telah berhasil membawa nuansa baru di dalam kegiatan kampanye Tapi gerakan perubahan itu bukan saja soal tema kampanye Kita memiliki misi yang jauh lebih besar Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia Menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab Yang menjunjung tinggi etika Demokrasi yang memberikan ruang yang terhormat Bagi gagasan, ide, dialog Dan itu juga yang kami kerjakan selama ini Selama beberapa bulan kita menyaksikan Gelora Pejuang Perubahan yang luar biasa gaunya Kerelawanan yang dalam arti sesungguhnya Serbaswa Suatarsat Suadana Suatarya Dan ini mewarnai betul Lalu dialog Kampanye yang berisi tentang gagasan bagaimana Indonesia ke depan Bagaimana demokrasi ke depan Jadi kita melihat ini lebih besar daripada itu Daripada soal pemilu saja atau kampanye saja Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini Kita ingin meneruskan di berbagai sektor Baik soal demokrasinya Maupun bagaimana kita bersama-sama mempereskan soal ketimpangan Yang selama ini kita lihat Kala itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan Bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini Dan tidak akan bergeser sedikit Semua-semua terus kita berjuang Perjuangan kita belum selesai Perjuangan kita masih panjang Karena itu kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini Dan kepada semua yang hari ini masih bertugas Terus jadah stamina Proses penghitungan belum selesai Saat ini penghitungan partai dan lain-lain terus dijalankan Teruskan fungsi ini Kami ingin tegaskan Saya adalah demokrat sejati Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat Karena itu adalah kemauan rakyat Dan kita harus menghormati kemauan rakyat Kita harus menghargai keputusan rakyat Ini komitmen kita Karena itu pula Kami sampaikan kepada semua Berikan kewenangan total Kepada penyelenggara pemilu Yaitu KPU Untuk menantaskan tugasnya Tugas KPU bukan saja menyelenggarakan seperti tadi Tapi menuntaskan proses penghitungan Tuntaskan proses penghitungan Kita semua akan hargai, hormati, dan taadi Itu bagian dari prinsip kita berdemokrasi Kami memiliki komitmen itu dan kami minta kepada semua Untuk terus memantau Terus mengikuti dan kepada yang masih bertugas Saya yakin malam hari ini masih berada di TPS-TPS Terima kasih 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 terus untuk perubahan itu. Dan tadi saya sampaikan soal komitmen. Mari kita terus berjuang bersama. Jangan khawatir saya tidak akan bergeser kanan-kiri kita terus dalam gerakan perubahan ini ya jadi kita kita akan tunggu sampai hasil seluruhnya selesai tapi kami akan menghormati kami akan menghargai dan itu adalah komitmen kami sebagai orang yang memperjuangkan demokrasi. Yang berjuang demokrasi harus menghormati hasil pemberi hasil itu adalah KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pemilu secara konstitusional penyelenggaranya adalah KPU kita hormati. Ini tadi yang kami diskusikan cara kita menghormati pemilu adalah dengan menghormati penyelenggaranya menyampaikan hasil karena itulah yang legal ini negara hukum dan itu yang paling legit imin begitu dari kami ke 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Alis Baswedan pertama rasa terima kasih hormat, bangga kepada seluruh para perjuang, perubahan terutama yang memberikan kepercayaan melalui hak pilihnya memilih, amin kepercayaan seluruh warga bangsa atas pilihnya kepada amin adalah kepercayaan yang menjadi mandat perjuangan perubahan kita semua yang tentu harus kita jaga karena itu saya berharap seluruh perjuang-perjuang perubahan jaga suara jaga TPS lanjutkan pengawalan suara sampai di akhir penghitungan yang tepat melalui kami jangan melengah jangan terprovokasi jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan sama dengan pemilihan lalu rumah bapak sudah ada yang sujud-sudur kita harus terus waspada waspada karena pada dasarnya proses ini masih panjang ada yang harus kita jatuh kepada para saksi-saksi para caleg-caleg PKB dan partai-partai pendukung NASDEL PKS dan partai-partai lain tolong terus kawal suara amankan suara amin dan suara PKB amankan kursi-kursi yang akan menjadi kepercayaan yang harus kita perjuangkan bersama-sama jangan lengah jangan terpengaruh dengan apapun yang dimainkan kita tunggu laporan dari tim hukum nasional berbagai kecurangan berbagai masalah-masalah jelenggaraan pemilu tahap bonde ini tetap serius semangat dan terus jaga suara amin dan partai-partai kita insya Allah hasil akhirnya kita yang akan menjadi pemenang kembali tahun baru saya rasa itu mampu sekalian penjelasan dari kami